MJ Listener Arab Saudi telah mengizinkan 1 juta orang untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ini merupakan langkah lanjutan setelah otoritas setempat melongkarkan membatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengungkapkan syarat yang diperbolehkan untuk melaksanakan haji adalah jemaah berusia di bawah 65 tahun dan telah melakukan vaksinasi penuh. Peserta dari luar negeri akan diizinkan pada tahun ini, namun tetap menunjukkan tes negatif PCR COVID-19. Selain itu, pengecekan kesehatan para jemaah tetap dilakukan otoritas setempat. MJ Listener, Kementerian Agama dan DPR segera mengumumkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022. Kepastian ini diketahui, usai DPR dan pemerintah menggelar rapat pada hari Senin lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan biaya perjalanan haji tahun 2022 sebesar Rp42 juta. Untuk mengetahui dinami kepembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai kepastian kuota haji dan biaya haji tahun 2022, kita akan mengulas bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanulhaq. Halo, Kang Maman, selamat pagi. Selamat pagi, Maman. Kang Maman, kalau kita ngomongin soal kuota haji nih, ini prediksi Kang Maman, tahun ini Indonesia bisa dapat berapa sih? Kang, kira-kira ada yang prediksikan Rp70.000, ada juga yang prediksi Rp100.000. Kalau dari Kang Maman sendiri, melihatnya bagaimana, Kang? Iya, kemarin saya baru tajak pulang dari Tanah Suci Mekah setelah melakukan peninjauan pengawasan dan juga menanti informasi tentang kuota. Nah, jadi di Arab Saudi sendiri ada dua pendapat besar. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan minta jangan terlalu banyak. Ini kan pandemi belum melandai seluruhnya. Cukup Rp1.000.000 saja untuk seluruh jamaah dengan asumsi Rp150.000 untuk lokal, Rp850.000 untuk luar. Nah, sementara dari Kementerian Haji, pinginnya yaudah kita buka aja seluas-luasnya, paling tidak Rp2.000.000.000. Nah, akhirnya diputuskan yang Kementerian Kesehatan. Karena di sana prokes sudah sangat longgar, Mbak. Sudah sangat longgar. Tidak ada VCR, tidak ada physical distancing. Bahkan beberapa orang dengan pemahaman agama yang agak sempit itu melarang kita pakai masker di depan Ka'bah gitu ya. Nah, kayak gitu. Padahal kita dengan kandakan istrom kan nggak boleh berdebat tuh. Jadi bingung juga ya, saya. Nah, akhirnya diputuskanlah kemarin bahwa yang diambil adalah Rp1.000.000.000 kuota. Artinya tahun ini ada penyelenggaraan haji dengan Rp1.000.000.000 kuota. Rp150.000.000 untuk lokal, Rp850.000.000 untuk luar. Nah, berapa Indonesia? Indonesia itu kalau melihat dari kuota seperti itu, kita mendapatkan 48 persen. 48 persen, maka kita sebenarnya bisa mendapat Rp60.000.000, bisa juga Rp100.000.000 gitu ya. Jadi, kenapa? Karena dari 80 negara yang ada yang memulai memiliki misi di sana, misi haji namanya, Mbak. Itu baru 14 orang yang melengkapi data-data berapa data hajinya. Itu kan sebenarnya ada di Sifquad atau EHAJ. Seperti itu. Jadi, sampai hari ini kita nunggu berapa kuota yang pasnya akan diberikan kepada Arab Saudi, kepada Indonesia. Baik, kita masih menunggu berapa kuota pastinya ini dari Arab Saudi kepada Indonesia. Tapi perkiraan, Kang Mama, ini sekitar Rp60.000.000 sampai Rp100.000.000, kita bisa dapatlah kuota itu ya, Kang? Iya, makanya saya baru selesai tadi malam jam 1, setengah 2 ya, ngebahat di sini, ngebahat tentang kalau kuota sudah keluar, maka kita sudah bisa ngeluarkan BP, sudah bisa mengeluarkan berapa biaya haji. Seperti itu. Misalnya, penerbangan yang Garuda misalnya, kita minta Garuda dengan angka Rp29.000.000.000 pulang pergi itu. Nah, Garuda sendiri tidak bisa gitu. Dia minta dipatok di Rp29.600.000.000. Nah, itu kita masih terus ngisir komponen-komponen mana yang bisa kita tekan. Karena komponen terbesar itu adalah pesawat. Sementara pesawat, komponen terbesarnya ada di Aftur. Nah, kita tahu Aftur sekarang itu sudah mengalami peningkatan yang sangat tinggi, apalagi ditambah ke risiko Rusia Ukraina itu. Apakah artinya kalau misalkan semakin banyak nih yang ikut, yang kita mendapatkan kuota dari Arab Saudi, ini kita lebih bisa punya beginning power untuk meminta harga yang lebih murah kepada penerbangan, Kang Maman? Nah, itu bisa begitu. Tetapi persoalannya ini karena waktu sudah mepet. Ya. Sudah mepet. Misalnya kuota, kita harus ngumumin nanti malam. Dari pihak Panja-Panja, saya kan anggota Panja dari DPR, ketemu Panja dari pemerintah. Setelah itu baru diputuskan di komisi, dikirimin ke presiden, presiden bikin perpres, perpres itu diumumin. Nah, perpres itu nggak akan bisa keluar tanpa ada kuota, berapa kuotanya. Jadi memang agak ribet ya birokrasinya itu. Karena Arab Saudi sendiri punya tipikal seperti itu. Dia sering mengumumkan ngedadak dan atau mencabut ta'limat pengumuman itu mendadak juga gitu. Oke. Kang Maman, berarti sekarang ini kita menunggu saja gitu Kang dari Arab Saudi atau seperti apa deh Kang posisi Indonesia saat ini? Yang pertama gini, yang pertama bahwa tahun ini ada haji Indonesia dapat kuota itu dulu. Kita syukuri dulu ya. Yang kedua, DPR dengan pemerintah tetap membahas ini gitu. Membahas ini dan syukur-syukur nanti malam kita udah bisa menyelesaikan membahasannya sebelum besok DPR udah reset. Karena kalau sudah reses, agak sulit. Nah, kalau agak sulit memutuskan seperti DPR ini. Nanti kalau sudah diputuskan, nanti paling ada klausul menyesuaikan dengan kuota yang turun dari Saudi Arabia. Lalu kita berharap pemerintah, laut perpres itu secepatnya mengeluarkan itu. Karena Indonesia itu kalau pun misalnya ya, kemarin kita tidak desak Arab Saudi, saya berkata agak keras untuk menguatkan diplomasi kita. Kalaupun kita dikasih banyak tapi diumumkannya satu sawal, itu kita udah gak mampu mbak memberkatkan jemaah. Tapi sekarang kan lumayan tuh. Di 10 hari pertama sudah diumumin, berarti kita udah siap. Nah, sampai peratus, secara keseluruhan, Kementerian Agama udah siap. Keuangan kita di BPKH Apman, seperti itu penerbangan. Tadi malam saya ngobrol dengan Garuda itu diskusi sampai malam ya. Sampai sejauh mana mereka kesiapannya dengan harga yang kita minta. Mereka oke, siap. Dan tentu ini kan sebenarnya bisa menjadi momentum kebangkitan Garuda juga kan. Kalau sudah dibuka, dengan penerbangan haji sekitar 110 ribuan misalnya, lalu juga nanti umroh akan berjalan lancar. Saya bilang Garuda ini harus ngambil momen ini karena orang akan berpikir lebih baik umroh daripada haji nunggu 20 sampai 43 tahun itu. Betul, betul. Keng Maman, berarti kalau dari berita-berita sebelumnya ini betul perkiraannya tahun ini kira-kira 42 juta untuk biaya haji tahun 2022. Dan komponen terbesarnya ini pesawat ya, Keng Maman 29,6 juta. Betul, betul. Jadi sekitar segituan, kalaupun bisa ditekan ya paling sampai 41 juta lah ya. Seperti itu. Tetapi ini Mbak, jangan takut karena yang jama haji sekarang itu sudah tidak perlu nambah ya. Karena sudah dia nyimpen di SITS itu, lalu setelah itu ada dana manfaat dari BPKA yang bisa ditambahkan ke mereka. Jadi kalaupun dapat seperti itu, mereka sudah tidak perlu nambah. Baik. Keng Maman kalau melihat animu masyarakat yang sangat antusias nih untuk berangkat haji, karena 2 tahun kemarin kan kita tidak dapat kesempatan untuk ibadah haji. Nah, apakah jalur diplomasi ini sudah ditempuh ke Maman dan apakah perlu nih Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan komunikasi dengan Raja Saudi agar ada kepastian alokasi bagi Indonesia dan alokasinya ini cukup besar seperti itu, Kang? Ya, yang pertama tentu haji ini harus walaupun ranah pelaksananya itu Kementerian Agama, tapi di sana kita membutuhkan penguatan diplomasi, itu artinya menurut, turut tangan. Yang kedua juga Kementerian Kesehatan, karena kita tidak ingin juga ya, kita sudah sehat di sini, datang ke sana, lalu kita tahu peristiwa Sungai Gangga, teman-teman yang beragama itu, karena euforia keagamaan akhirnya COVID ini. Nah, jadi penguatan diplomasi itu menjadi kata kunci. Nah, yang kedua soal kuota, ini pun kesoalannya bukan soal kita dikasih kuota berapa juga, karena soal penerbangan kita terbatas, lalu juga kapasitas, kapasitas di sana misalnya Masjid Ilarum itu hanya bisa menampung sekarang dengan pembangunan yang begitu hebat. Saya 14 hari kemarin di sana melihat bagaimana pembangunan itu, itu paling banter hanya 2 jutaan jamaah haji itu fullnya ya, seperti itu. Kapasitasnya sudah over capacity itu juga. Nah, yang ketiga, kita pun harus melihat secara rasional bahwa jamaah haji di Indonesia paling ya, supaya tidak terlalu banyak orang yang nunggu sampai 40 tahun ya harus diantisipasi dengan cara dana manfaat yang mereka miliki, yang disimpan di BPK itu, dipakai mereka untuk semacam manasik, tapi manasiknya umroh mbak. Jadi, saya lagi ngelusulin, yaudah uang mereka kan lumayan tuh, kalau 20 tahun, 40 tahun tuh uangnya udah double 2 kali dipat lah menurut saya. Nah, itu kasihkan aja untuk umroh, jadi negara memfasilitasi umroh jamaah yang nunggu 20 tahun ke atas. Oke, dengan syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi tahun ini, siapa saja sih Kang yang berhak berangkat haji tahun ini dengan syarat-syarat dari Arab Saudi tersebut? Ya, itu saya mau jelasin itu, betul. Jadi, yang pertama, kalau kita misalnya mendapatkan 100 ribu lah ya, jelas-jelas kayak gitu, maka yang pertama adalah orang yang sudah dipaksin 2 kali lebih. Apapun jenis vaksinnya, itu jadi tenang aja mau si Novak, kalau banyak apa udah diterima di sana. Nah, yang kedua, memiliki surat PCR itu 72 jam sebelum nyampe di Arab Saudi. Di sana sendiri tidak ada lagi pemeriksaan, kecuali di imigrasi, tidak ada lagi PCR dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga, mereka yang berumur 69,5 tahun. Bagaimana sih menghitungnya? Jadi, 65 kan? Nah, di bawah 65, jadi 64,6 lah gitu. Jadi, tidak full 60, mbak. Oke. Jadi, setelah kita sisir, jamaah haji Indonesia yang bisa berangkat tahun ini dari sekian-sekian itu, itu terdelet karena lebih dari usia yang ditentukan Arab Saudi itu, sekitar 56 ribuan. Oke. Ini aku pengen tanya juga nih, Kang Maman, terkait dengan persiapannya sejauh ini sudah sampai mana sih? Mengingatkan tanggal keberangkatannya ini tanggal 5 Juli. Juni maksud saya, 5 Juni 2022. Nah, ini persiapannya seperti apa, Kang Maman? Ya, secara keseluruhan, kita ngecek bahwa pemerintah kita, terutama Menteri Agama, itu sudah siap. Oke. Seperti itu. Asal nanti keputusan Raktor Komisi Panja atau diputuskan di Komisi 8 ini, cepat-cepat diraspon oleh istana. Kadang-kadang istana agak lambat juga, padahal kita membutuhkan itu untuk pencairan keuangan, baik itu ke Garuda atau ke yang lain-lain, seperti itu. Oke. Yang kedua, dari semua itu hanya 13 embarkasi, kalau nggak salah, yang kita aktifkan. Ada beberapa yang kita rencanakan, itu nggak bisa misalnya seperti kerta jati itu udah nggak mungkin. Seperti itu. Akhirnya, saya lihat semuanya tinggal itu penentuan siapa yang berangkat. Ada beberapa problem misalnya, bagaimana kalau ada orang yang suami istri, tapi suaminya dapat, istrinya nggak. Nah, itu menjadi diskusi kita agak dalam, seperti itu. Jangan sampai ada kekecewaan jamaah tahun ini bisa berangkat, tapi terpisah dari orang yang mereka cintai. Seperti itu. Oke. Kang Maman, kapan di targetnya akan ada pengumuman resmi berapa kuotanya dan berapa biayanya? Ini kapan targetnya, Kang Maman? Kalau dari DPR dan DPR sih nanti malam, kita akan rapat pada isa, setelah trawe, berarti kita memutuskan, memutuskan komponen-komponen itu, lalu keluarlah, keluarlah angkanya, selangkanya keluar, kita umumin, seperti itu. Nah, itu nanti yang menepatkan tetap lewat pemerintah gitu, lewat Kepres. Nah, kalau itu sudah terjadi tinggal, kita masih nunggu kuota kan. Kuota resmi dari Arab Saudi, setelah kita mendapat pertimbangan. Kenapa kita berharap lebih besar? Karena ada beberapa negara yang kemungkinan tidak bisa memberangkatkan sesuai dengan kuota. Karena kondisi pandemi di beberapa daerah itu pun, selama dua tahun ini, betul-betul mencapai keadaan ekonomi mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berharap sudah kita umumkan BP-nya, biaya hajinya, lalu kita umumkan kuotanya, setelah itu baru kita melihat sampai sejauh mana kesiapan-kesiapan daerah. Karena misalnya, kalau embarkasi-embarkasi itu kan, dia harus juga mempersiapkan sampai sejauh mana persiapan-persiapannya. Secara keseluruhan, embarkasi sudah siap. Cuman kan, kita nggak tahu embarkasi itu berapa yang bisa berangkatkannya lewat embarkasi tersebut. Oke. Kalau bahas hal harga ini, apakah mungkin ada perubahan dari 42 juta rupiah tersebut, Kang Maman? Sangat-sangat mungkin. Kita sisir, tapi kalau lihat tadi malam masih kegerdi penerbangan di 29,6, seperti itu, maka kemungkinan selisihnya tidak akan jauh. Tadinya kita berharap harga bisa kita tekan dengan masa tinggal. Selama ini kan 41 hari ya, seluruh waktu perjalanan dan tinggal baik di Mekat dan di Bandina itu. Nah, kita coba untuk misalnya bisa nggak ditekan sampai misalnya 30 hari lah, seperti itu. Ternyata setelah kita lihat slot penerbangan kita, itu cuma 10 kali, ya cuma 20 kali diterima di Arab Saudi itu, di bandara mereka itu. 10 untuk Garuda, 10 untuk Saudi. Nah, lalu kita juga ada kendala, beberapa embarkasi tidak bisa diterbangkan pesawat-pesawat besar. Jadi kalau pesawat ke bandaranya seperti di Sekwarno-Hatta dengan pesawat besar, kita sebenarnya bisa lebih banyak ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa suruhnya haji dengan uang kita ada di BPKH sekitar 150 triliun. Sebenarnya kita bisa mendongkrak haji dan umroh ini untuk perbaikan infrastruktur, termasuk bendara, bandara, embarkasi, dan lain sebagainya. Oke, berarti memang bebannya ini paling berhenti penerbangan ya Kang Maman, yang paling sulit ini penerbangan ini? Iya, kalau ini bisa ditekan, misalnya tiba-tiba Rusia berhenti ini lalu after, sekarang itu kan di tahun 2020 kita 40 sen, sekarang itu sekitar 92 sen. Nah, kalau harga full ini, after ini bisa ditekan, tiba-tiba perubahan signifikan itu lumayan. Karena kan komponen terbesar haji penerbangan, komponen penerbangan itu after, sekitar 32 persenan. Baik Kang, berarti dari 42 juta rupiah itu untuk biaya haji tahun 2022 masih bisa berubah, lebih murah mungkin ya Bangnya, tapi tidak bisa banyak-banyak. Karena komponen penerbangannya, apa namanya, biaya penerbangannya ini masih cukup tinggi saat ini. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Kang Maman untuk waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi MG Listener yang mendengarkan MG Radio Network pagi hari ini. Terima kasih. Selamat kembali beraktifitas Kang Maman. Terima kasih.